Terima kasih telah menonton Mereka antri di sungai Cisokan meskipun sungai tersebut mulai mengering serta keruh dan berwarna hijau Mereka rela memanfaatkan air sungai tersebut karena sudah tidak ada lagi sumber mata air yang bisa diandalkan untuk mencukupi kebutuhan warga Di kampung tersebut hampir 500 kepala keluarga terpaksa menggunakan air sungai Pasalnya sejak 6 bulan terakhir ini belum turun hujan Sumur milik warga mengalami kekeringan sehingga berbagai cara dilakukan agar bisa mendapatkan pasokan air untuk kebutuhan mandi, mencuci, dan memasak Di pesantren di penduk sudah tidak ada airnya, jadi bikin-bikin seperti ini di sini Ini sudah berlangsung berapa lama? Selama musim kemarau Oh berarti sudah hampir 6 bulan ya? Ya Ini tidak jiji seperti ini? Sebenarnya kalau dibilang jiji ya pasti jiji, semua orang juga pasti jiji Karena cuma emang karena tidak ada air ya mau bagaimana lagi Jadi masyarakat juga ke sini? Banyak, banyak yang ke sini Kira-kira harapan ada untuk kedepannya bagaimana nih? Semoga cepatkan diturunkan hujan, biar semua orang tidak kesusahan untuk mengambil air Warga mengaku krisis air bersih sudah dialami sejak 6 bulan terakhir Air bersih sangat diperlukan terutama untuk kebutuhan sehari-hari Hingga saat ini pemerintah Cianjur belum memberikan bantuan apapun Warga berharap pemerintah dapat memberikan bantuan dan solusi Pasalnya krisis air bersih hampir terjadi setiap tahunnya Heri Setiawan, Bandung TV